12 anak dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat gangguan ginjal akut yang selama ini dikenal dengan sebutan gagal ginjal akut. Untuk mengantisipasi anak terserang penyakit tersebut, masyarakat diharapkan mewaspadai beberapa gejala dan tidak mengkonsumsi obat seperti parasetamol secara berlebihan. Guaspadai jika anak mengalami gejala panas, batuk dan pilek selama lebih dari 7 hari, apalagi disertai diare dan buang air kecil berkurang. Kepala Divisi Nefrologi KSMIK Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Dr. Dani Hilmanto mengatakan jika anak mengalami gejala tersebut segera bawa ke rumah sakit terdekat agar tidak menjadi parah. Gejala tersebut merupakan gejala gangguan ginjal akut yang selama ini disebut gagal ginjal akut. Dr. Dani pun menegaskan masyarakat tidak perlu takut memberikan anak obat-obatan seperti parasetamol cair, asalkan tidak berlebihan dan sesuai dosis, karena hingga saat ini penyebab penyakit tersebut belum diketahui pasti. Tapi sebaiknya hindari parasetamol yang mengandung etilen glikol. Oke, saya kira ini baik sekali. Jadi, puas badan pertama, pedoman tata laksana tadi sudah menjelaskan bahwa apabila masyarakat mengalami atau anaknya terutama di bawah 6 tahun, mengalami demam, batuk hilang, diare, memanjang ambil dari 7 hari, Jadi, hati-hati. Segera berobat karena dokter tenaga kesehatan sudah dipertunjuk untuk melakukan pemeriksaan kreatinin. Itu sudah jelas. Selain tentu memantau urin, kenapa sih kok anak saya 2-3 hari ini kencingnya jadi berkurang, gitu ya. Kan ada pakai pempes rata-rata, kok nggak basah-basah? Itu harus hati-hati. Nah, tetapi yang juga perlu saya katakan adalah bahwa terkait dengan yang sekarang hingar-bingar di masyarakat tentang penggunaan obat-obatan tertentu, masyarakat tidak perlu panik. Ya, selama itu digunakan dalam dosis yang terukur, para setamol itu kita bisa gunakan 10-15 mg per kg berat badan. Jadi, jangan berlebihan. Atau jangan keseringan. Kadang-kadang orang tua ini penasaran, kok anak saya nggak turun-turun panasnya? Belum, kan paling cepat 6 jam. Belum 6 jam, udah dikasih lagi. Itu yang mengakibatkan toksisitas namanya. Nah, ginjal kerjanya berat, kan? Hampir semua obat itu akan mengalami metabolisme di ginjal. Sejak Agustus 2022, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pun telah merawat 12 pasien gangguan ginjal akut, tiga di antaranya masih dirawat dan salah satunya sudah diperbolehkan pulang. Umumnya, pasien berusia di bawah 6 tahun, tapi ada juga yang berusia 13 tahun. Staff Divisi Nefrologi KSM-IK-RSHS, Dr. Ahmed Spoon mengatakan, pihaknya berharap pemerintah membuat program pemeriksaan urin, khususnya untuk anak secara rutin agar penyakit tersebut dapat dideteksi secara dini. Dr. Dhani menambahkan, untuk menginvestigasi penyebab penyakit tersebut, Kementerian Kesehatan akan berupaya membentuk Satgas. Budi Hartati, Bandung TV